Allah ya di situ ya masih masih dan saya tidak keberatan Bang untuk penggunaan kata Allah itu sangat keberatan tuh yang keberatan saya beberapa sih ya di kalangan Kristen misalnya Romo Aldo dan lu ada beberapa yang apa namanya itu kayak risih gitu jadi maksud mereka itu saya sih eh sepakat-sepakat aja ya tapi tergantung dari lembaga Alkitab Indonesia nya bro karena kalau alasan mereka kan supaya memang benar-benar ada perbedaan dari umat Islam kan jadi ayam kita pakai misalnya Elohim Nah itu kan benar-benar ini eh atau pakai Teos begitu ya pakai bahasa sinyal misalnya Yesus juga pun pakai Yesua ya kan lebih lebih elegan kata mereka tapi ya yang namanya terjemahan Islam buat saya ya biasa lah itulah tujuannya terjemahan itu untuk menyesuaikan ya yang keberatan kalau dipakai nama Allah itu kami bro umat Islam yang keberatan kalau umat Kristen yang enggak keberatan kan umat Kristen yang ngambil dari dari Islam itu kan karena Allah itu kan nama Tuhan dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab betul cuman kan penggunaan kata Allah ini kan tidak merujuk kepada Tuhannya Islam bro kalau merujuk menggunaan kata Allah kan tidak merujuk 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 ada saya datanya saya buka ya datanya ya enggak karena memang udah lama sekali kalau untuk perdebatan ini udah lama sekali soal penggunaan kata Allah kata Rasul iya karena kan nanti Bang Ardiansa juga akan gimana ya dengan kita diskusi santai aja Bro Iya saya juga santai soalnya dari tadi tiduran malah nah itulah dia santai ya jadi maksudnya kalau temen diskusi saya bukan kiamat tuh santai saya tapi kalau diskusi saya kiamat Oh saya malah sambil renang saya bisa ngelawan kiamat nggak usah pakai duduk gimana Bro asli mana sih saya asli Oh asli Madura saya Oh Madura 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 Mojokerto Oh tapi tinggal di tanaman Dura memang Oh enggak tinggalnya di di Majokerto Sayang Oh iya iya tapi memang Madura ya di Kalimantan sini juga pun Madura banyak Hai obrol di Kalimantan iya hehehe Kalimantan mana ini Kalimantan Selatan Barat Bro Oh Kalbar saya nanya itu ya bilang begini nih Ustadz Wafi waktu itu Ustadz Wafi kan ada rencana bulan bulan 6 ini atau bulan 5 tadi ya saya lupa ya dia juga tidak kasih tahu Hai ada apa Ustadz Wafi percana dia ke Kalimantan Bro Kalimantan Barat ke nah itu anak adanya kurang paham saya kalau itu Bro yang jelas pas ingat ini apa pas kita ngomong begini tuh ingat dia Oh ya udah udah sempat bilang waktu itu kan kita ketemu Iya ya Bro Oke Oh ya Bro tadi kan tadi kan ini sebagai bahan pertimbangan berpikir ya karena mau diterima syukur mau nggak diterima kan enggak ada masalah karena saya begini berorangnya Bro saya begini kalau kalau ada dua orang yang bertanya Kristen ya kalau ada dua orang Kristen yang bertanya kepada saya pertanyaan yang sama ya kan Aduh menerima siapa lagi nih Ayo kita tolong saya sedikit Bang Fandi mengganti kau Bang Fandi boleh hahaha pikir nah dia minta PK tuh bisa emang Hai enggak tahu kalau kalau saya terima berarti Bro terlempar secara tidak hormat iya karena kan oke oh pro live juga tadi ya Hai empat tunggu gimana maksudnya bro tadi tuh minta PK juga dengan saya bukan kan tadi minta naik-minta naik saja akan aku nggak minta naik Bro aku nggak seberapa paham nih PK ini kayak gimana ya tinju ini ya Mungkin ya Coba Iya iya kayaknya metnya itu met kayaknya enggak jujur ya aku enggak seberapa nguasa yang bukan aku aku enggak minta gitu Bro aku enggak minta ini enggak minta kita PK maksud itu Bang 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 Fandi tadi minta untuk gabung kalau Bang adrian saat tadi itu live lalu gabung dengan saya berarti kita bisa terima dia cuma kalau kalau seandainya bukan tadi dari live abang itu nanti kalau saya terima Bang Fandi itu langsung putus koneksi dengan Bang ini pengardiansa mana ini Bang Fandi Coba Bang Fandi mana Bang Fandi minta aku aja Bro bukan minta naik tapi dia minta apa di dalam buktik ah gabung gitu ya udah Bang Fandi Bang Fandi gabung banget ya Coba aku 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 tambahin ya aku tambahin Bang Fandi ya tunggu-tunggu Abang juga enggak boleh kok kalau mau nambahin siapa tuh ya mana Fandi ini Hai Fandi belum belum dia minta nih belum minta Coba aku aku cari dulu ya Fandi enak kalau di live-live kita ini udah-udah udah bergabung dia hadir dia hadir dia lagi udah naik-naik aja Bang Fandi tahu dia hehehe 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 Hai mau mandi ayo gabung mau mandi Hai nomor nih cari Oten satu lagi mari iya naik dulu ayo eh naik apa sih bahasanya kalau kalau PK masa naik sih itulah nggak tahu saya juga saya juga pun kurang paham live-live live-live host itulah live host eh Bang Fandi gitu ini PK banget bukan komala yaitu itu bukan naik open live Oh ada yang ngasih tahu di bahwa open live open live Bang Fandi open live nah gitu terus setelah open live Oh ini gimana tuh nah nah akan baru ya makanya aku bingung tadi kok ada sesuaikan wajah Anda begini ini apa kok sesuaikan wajah Anda maksudnya ada apa gitu loh lebih enggak paham aku sesuaikan iya 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 cari teman Kristen satu ya ya cari cari cuman aku ingin nunjukkan dulu deh tadi kan eh eh ini sekedar edukasi ya Bro nanti boleh diterima boleh juga enggak kalau mau didiskusikan silahkan kan gitu kan ya oke kalau menurut tapi kalau menurut Bro Laskar Allah itu nama Tuhan atau gelar Tuhan nih ya kalau menurut Bro Laskar gimana nama Tuhan atau gelar Tuhan kalau menurut Anda kalau menurut saya nama oke betul secara Islam kalau masuk ke agamanya bro itu ya pasti nama ya kan merujuk kepada proper name tapi bagi kami orang Kristen itu bukan merujuk kepada nama itu itu adalah generic name jadi sebutan-sebutan bagi sesembahan gitu kata ada itu ada ya datanya ya iya karena kan kalau merujuk kepada nama kan pakai Tuhan huruf besar semua itu dengan tulisan Adonai Oke oke itu aku akan nama ya oke aku akan tunjukin datanya nih Bro kan tadi kan bilang bahwasanya Allah itu bukan Tuhannya umat Islam ya coba kita cek di sini dulu kelihatan nggak Bang Fadi ini orang Islam ya Allah kan Allah kan Allah itu Allah itu kan bukan Tuhannya orang Islam katanya Bang TV Laskar tadi Allah tidak merujuk kepada Tuhannya orang Islam tapi gelar kan gitu kan bukan bukan secara Islam Islam itu adalah propenem kan yang diimani selama ini kan teman-teman muslim itu kan propenem kalau secara Kristen secara Kristen bukan propenem Oke baik kita buktikan dulu secara umum dulu ya kita buktikan secara umum dulu ya ini Oxford Learners Dictionaries aku susah baca-bahasa Inggris Oxford Learners Dictionaries kan di sini ada Allah tuh Allah the name of God among Muslims ini jadi eh di sini nama-nama Tuhan nama Tuhan orang Islam nih ya Muslims Oke ini secara umum secara umum di luar negeri kita buka secara umum di Indonesia Indonesia secara umum di Indonesia secara umum ya kamu sebesar bahasa Indonesia kan umum nih bukan punya agama kan secara umum Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab nama lagi bukan gelar Tuhan Oke secara umum kita sekarang secara Kristen Bro secara Kristen coba Bro ini kamu sabda.org sabda ini punya siapa mari kita buka ya sabda ini manalah ini sabda ini kan Yayasan lembaga sabda kelihatan ya di sini teman-teman kelihatan ya Yayasan lembaga sabda kita buka di sini Hai ini nih nih Bro coba lihat sini Yayasan lembaga sabda ini ternyata milik siapa Yayasan lembaga sabda adalah Yayasan Kristen Kristen Bro Kristen ya nih Yayasan lembaga sabda Kristen ya Oke yang notabene Oke eh sebentar Bang Bang Titan bisa naik Bang ini kecuali Bang Titan live dulu ya live dulu kalau live bisa dia kita ngeliat aku 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 live aja aku turun aja aku ya lanjut aja berdua saya mau nonton saya mau nonton juga di Bang Arti lanjut 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 oke 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 sehat-sehat selalu bang gabung ya bangpadi oke oke nah disini tertulis Yayasan lembaga sabda live dulu live dulu Bang Titan live dulu baru bisa Hai karena nggak usah karena kita berdua juga live masalahnya kita berdua aja kecuali kalau ada empat kalau tiga nggak bisa kita Iya ya oke oke ya Yayasan lembaga sabda adalah Yayasan Kristen non-profit ini Kristen nih apa yang dikeluarkan disini ternyata disini dia ngeluarkan kamus kamu sabda nih kamu sabda ya kamu sabda yang dibangunnya adalah dot org yang dibangun oleh tunggu tunggu ya yang dibangun oleh ini nih YLSA manalah YLSA nah ini 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 ya YLSA ya YLSA lembaga sabda mari kita cek kamusnya ternyata menurut menurut kamu sabda ini disini ini boleh boleh di cek bro silahkan bro cek aja ya iya bro ah kamu sabda dot org yaitu bro cek aja udah nemu kenapa lanjut aja Bang lanjut aja oke ternyata menurut di kamus sabda ini juga Allah itu disebutkan nama Tuhan nama juga ada sih galak tulisannya nama Tuhan di bahasa Arab bukan di ini dalam ini bro Iya nama Tuhan dalam-dalam itu DL dalam yang bukan bukan di dalam oke nama Tuhan dalam bahasa Arab ini kalau sesuai dengan anu ayah Oke intinya kita kita fokus disini ya bro nama atau gelar dulu bukan di bahasa Arab atau bahasa apa kita nggak fokus disitu dulu kita fokus di Allah ini apakah nama atau gelar Tuhan kan begitu kan ya Tadi kan Abang bilang gelar ini saya menunjukkan yang nama ada satu 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 leksikografi menyebutkan nama leksikografi kedua KBBI juga menyebutkan nama leksikografi ketiga Oxford Learner Dictionaries ini juga Allah menyebutkan nama bahkan disini terang-terangan nama Tuhannya umat Islam ya Allah nama tiga leksikografi menyebutkan nama kemudian yang keempat saya akan buka di Kristen Arab bro Kristen Arab nih Mari kita translate biar gampang komu Kamus Alkitab Almuqaddas apa artinya Mari kita cek disini Mari kita cek nah ini ini bro ini sudah saya translate hasilnya ini bro Kamus Alkitab begitu kan Oke misal kita tulis kemudian disini ini yang biru ini apa sih biar nggak meragukan harus ada kata Kristen dong Nah Mari kita cek nah ternyata ini adalah Encyclopedia Alkitab Kristen Encyclopedia Alkitab Kristen ini Kamus Almuqaddas ini jadi punyaannya Kristen Alkitab Kristen apa yang dibilang tentang Allah oleh ini Allah ya apa yang dibilang tentang Allah oleh Kamus Kristen Bahasa Arab ada ismu al-ilah Mari kita cek disini kita translate kita transit Bahasa Indonesia ini ini ternyata setelah kita translate hasilnya adalah inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk nama-nama Tuhan bro bukan gelar Tuhan disini ya ya Jadi ada empat-empat tesis atau empat leksikografi atau empat leksikon yang yang saya bawakan semua baik itu dari umum ya baik itu dari umum 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 Indonesia satu umum luar negeri dua eh sorry umum Indonesia satu umum luar negeri satu Kristen luar negeri satu Kristen Indonesia Indonesia satu nah ya oke ya Nah sekarang eh coba Bang Laskar Kristus tunjukkan dimana Allah ditulis sebagai gelar Tuhan di dalam Kamus saya mintanya Kamus ya biar kita sama-sama imbang begitu kan kalau pendapat seseorang ya bukan Kamus berarti kalau Kamus itu kan kesepakatan silakan Bro ya oke ya jadi seperti tadi di awal saya katakan kita pakai PK aja Bang ya pakai PK aja biar kita ini ikat diwaktunya boleh gimana caranya nanti ambang 3 terima saja kalau ini Oh ini ini ya terima ya oke supaya kita lima lima menit lah ya oke silahkan eh ya oke layar Oh gitu ya biasanya ya Oh kata layar temen-temen oke jadi begini teman-teman apa Bro begini jadi eh tadi saya katakan di awal sama Bro Ardiansyah bahwa saya tidak menyanggali bahwa kata Allah dalam bahasa Arab ataupun pengertian penggunaan kata Allah A-L-L-A-H itu adalah nama Tuhan daripada umat Islam umat kami orang umat Kristen itu tidak keberatan dalam hal itu itu silahkan saja Bro nah tapi kalau kami ya karena memang kami ini memakai kata Allah itu tidak merujuk kepada proper name tapi ini adalah generic name waduh belum apa-apa saja udah bilang muter-muter jawabannya belum saja saya jawab hahaha ya jadi jadi begitu kami orang yang Kristen itu menggunakan kata Allah yang pertama itu kan kami Alkitab kami yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani itu diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia ke bahasa Indonesia ya lagi-lagi ini penggunaan kata bahasa Indonesia sehingga memang ketika menggunakan kata Allah ini ini tentu dari terjemahnya dari Elohim sementara Elohim itu sendiri itu tidak merujuk kepada proper name tetapi sebutan atau gelar daripada sang sesembahan ya misalnya Elohim Nah kita merujuk kepada sesembahan Nah jadi ini sama sekali tidak kecuali tadi misalnya emm Eli menggunakan kata Yotifave misalnya Yotifave lalu diterjemahkan menjadi kata apa namanya itu namanya dirubahlah ke bahasa Indonesia atau seperti apa ya mungkin ini yang perlu diperhatikan tapi ini kan eh gelar yang dari bahasa aslinya saja ya itu yang diterjemahkan kemudian ke bahasa Indonesia oleh lembaga Alkitab Indonesia nah beberapa kamus yang dibawakan oleh saudara Aryan Ardiansa tadi ya saya pikir sasa saja bahwa itu merujuk kepada proper name secara Islam ya tapi lagi-lagi bro bahwa LAI menggunakan kata Allah itu berdasarkan padanan bahasa dalam Indonesia Indonesia karena kita orang Indonesia dan Alkitab kami diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya saya tahu memang hal ini akan dibantah oleh Bang Ardiansa karena ya kok nama Allah bisa berubah-berubah iya kan nah sekali lagi bahwa kata Allah itu bukan perpenem dalam kekristenan jadi secara kamus mungkin saya nggak bisa tunjukkan buat ini untuk untuk kali ini ya untuk Bang Ardiansa tapi mungkin saya lagi senang-senang mencari juga nanti tapi yang jelas bahwa kata Allah itu tidak merujuk kepada nama tapi kalau Islam menganggap bahwa nama Tuhannya adalah Allah ya silahkan tidak ada persoalan bro gitu jadi sejauh ini dalam diskus saya karena kalau kita menggali kata Allah nanti itu ya sebenarnya berasal daripada orang-orang Kristen sebelumnya begitu dan itu tidak menganggap karena itu dari kata El atau Il ya sehingga kan ketika masuk ke dalam bahasa Arab yang menjadi generic name oleh saudara-saudara kita muslim ya jadi saya pikir seperti itu karena eh secara kamus mungkin apa yang sudah anda bawakan tadi itu yang memang merujuk kepada ini karena kamus bahasa kamus besar-bahasa Indonesia itu yang di itu setahu saya itu lebihnya itu memakai versi Islam dalam menerjemahkan kata Allah bang ya kan jadi tidak merujuk kepada kekristenan karena ya kita agama besar di Indonesia agama Islam jadi penggunaan kamus besar-bahasa Indonesia pun menggunakan kata itu nah jadi saya pikir seperti itu saya kembalikan kepada Bang Ardiansa tapi tunggu dulu ini masih satu menit lagi hai oke Hai iya aku nyontoh aku aku nyontoh temen-temen yang suka gini-gini saya nggak ngerti saya nggak ngerti belajar sama Sule kali Sule yang biasa begitu pokoknya tep-tep lah gitu pokoknya tep-tep layar itu ya supaya akurat saja kuat dan ya salah satu alasan juga bro untuk minta ini untuk minta gift semoga lah aku nggak pernah minta-minta ya temen-temen season di memb Kidul mama minta berat tapi salah set mau minta ya guys tetip layar guysnya pass ya terpahit bukan gif Oh enggak udah nggak pernah aku Jadi Alhamdulillah aku nggak pernah mengajari diriku sendiri bahkan anak-anakku keponakan ku enggak pernah aku ajarin kalau ulang tahun minta gitu enggak pernah aku aja 29 sama tidak berlogweise amap kalau pendapat itu bukan dari kata minta jadi Alhamdulillah aku sama sekali enggak pernah bilang paus dong bos enggak pernah sorry 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 ya gitu jadi gitu oke oke Bang selesai ya aku ya di angsa tadi saya mau caranya ini karena secara kamus pun nanti kalau anda lihat tetap merujuk kepada nama Islam Oke silahkan gimana ini enggak ada gada tombolnya aku dulu caranya Oh tadi ulang nih ah tombolnya udah udah biar aku aja aku udah biasa dengan Bang Fandi Bang Fandi juga yang ajarin saya nah mana udah udah waktu aku ya ya siap layar temen-temen tep layar aku nggak minta koin ya aku minta koin cuma tep layar Oke jadi begini saya menanggapi sebentar ya usia gini kalau Allah disamakan dengan Elohim tentu saja enggak sama-sama sekali apa lagi disandarkan dengan kata Alaha Alaha dari bahasa Aramaik saat disandingkan dengan Elohim sama sekali enggak sama karena apa konstruk huruf kata hurufnya itu enggak sama gitu loh kalau Elohim to Eloah plus him kalau di dalam bahasa Arab itu 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 ilahun bisa ditasrif ilahun ilahuma ilahuna eh sorry lah ilahun anggap nggak hafal aku sorry ya teman-teman yang mondo mohon maaf nih aku bukan mondo itu bisa ditasrifkan kalau ilah ya kalau ilah itu bisa ditasrifkan kalau Allah al-alif alif lam lam ha itu enggak bisa ditasrif jadi beda kalau ilah itu adalah isim nakiroh kalau Allah adalah isim ma'rifat begitu jadi nggak bisa ditasrif jadi beda sama sekali dengan Elohim ya sangat-sangat beda gitu loh kalau Elohim itu padanan katanya padanan katanya itu di Arab itu ilahun bukan Allah kalau alaha alaha itu padanan katanya ilah alaha itu ilah itu sesembahan artinya jadi beda dengan Allah Allah itu nama gitu Allah itu lama eh Allah itu lama Allah itu nama jadi begitu jadi saya sudah tadi Anda bilang dasar pengambilan Alkitab itu dari bahasa Indonesia kan begitu Bang dasar pengambilan kan dari bahasa Indonesia nah otoritas tertinggi dalam bahasa Indonesia apa kan KPBI betul kan KPBI Kamus Besar Bahasa Indonesia otoritasnya otoritas bahasa ya saya nggak ngomong agama otoritas bahasa ya otoritas bahasa tertinggi di dalam bahasa itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu LAI ini ngambil dari bahasa mana kalau bukan dari KPBI dari bahasa mana apa dasarnya LAI menulis T-U-H-A-N pakai huruf besar dengan T-nya huruf besar U-H-A-Nnya huruf kecil dengan T-U-H-A-N semuanya huruf kecil itu dasarnya apa ternyata nggak ada dasar LAI nggak ada dasar sama sekali nggak punya dasar itu gitu loh saya sudah menyebutkan saya sudah menyebutkan satu leksikografi dari Indonesia secara umum bukan secara agama ingat ya bang KBBI itu menarasikan secara bidang keilmuhannya yaitu bahasa secara jujur objektif bukan secara subjektif kepada agama tertentu enggak secara subjektif apa Allah disitu kalau anda menarasikan bahwasanya kitab anda ternyata kok ngambilnya itu adalah dari bahasa Indonesia berarti anda juga harus mengikuti kaedah bahasa Indonesia harus ikut karena anda sendiri yang bilang ngambil dari bahasa Indonesia dimana itu ada hanya ada di KBBI nggak ada di yang lain nah ketika anda mengikuti KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti anda harus sepakat dengan KBBI yang menyatakan Allah adalah nama bukan gelar itu yang pertama yang kedua saya sudah membuktikan dari Kamus kekristenan anda sendiri Kamus Kristen dalam negeri Indonesia Kamus Kristen ya Kristen sekali lagi ya Kristen menyebutkan Allah adalah nama Tuhan bukan gelar Tuhan sekali sekali lagi bukan gelar Tuhan ya bukan gelar Tuhan itu kalau anda bilang oh kami nggak keberatan umat Kristen iya umat Kristen yang nggak keberatan kami yang keberatan karena itu nama Tuhan kami bagi kami itu suci jangan nama Tuhan dibuat gelar Tuhan itu berbahaya yang selanjutnya saya menunjukkan Kamus Oxford yang notabene itu dari luar negeri dan itu bersifat umum kau tahu kan siapa yang membuat Kamus Oxford itu itu adalah orang-orang yang tidak pernah bersunat dan tidak pernah melaksanakan sholat jubat karena mereka bukan Islam mereka mengatakan apa Allah adalah nama Tuhan umat Islam begitu dari saya Oke ya baik ini saya kalah terus ini ya karena penontonnya Bang Ardian sebanyak jadi jempolnya lebih banyak oke enggak apa-apa ya lanjut iya kita gimana ini cara mulainya ini maya coba bang terima lagi ya gimana ini Hai loh ini aku terima ya iya oke banget iya tiap-tiap layar teman-teman sekaliannya kita diskusi santai dengan Bang Ardiansa Oke jadi Bang Ardiansa saya sudah katakan tadi di awal bahwa memang secara Kristen itu tidak pernah keberatan dan kalau abang bilang kami yang keberatan umat Islam maka saran saya sebelum saya memaparkan tentang kata Allah mungkin Bang Ardiansa dengan tim api lah ya mungkin mencoba untuk menyampaikan kementerian agama mungkin lewat situ gitu sehingga dari menterian agama nanti akan menyurati lembaga Alkitab Indonesia sehingga dalam hal ini penggunaan kata Allah jika nanti akan setuju sesuatu dan kepes kesepakatan dan keputusan dari menteri agama pastinya ya kan gitu karena kita sudah lihat selama ini dari negara tetangga yaitu Malaysia justru mereka gagal dan malu pada akhirnya dengan mengatakan orang orang Nasrani orang Kristen tidak boleh menggunakan kata Allah di tanah Malaysia tapi pada akhirnya apa setelah sudah masuk ke pengadilan masuk kepada hukum akhirnya mereka kalah mereka nggak bisa membuktikan tentang kata Allah itu milik Islam semata oke ya itu yang pertama nah begini Bang kalau kita melihat mempertahankan kata Allah tadi itu kan penerjemahan Alkitab pertama sembilan belas sembilan belas misalnya sembilan belas sebentar ya misalnya sembilan belas tujuh empat misalnya nah ini kita harus lihat lagi KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sudah terbit atau belum tapi senyata ternyata nanti coba abang cek ternyata memang belum ada ya ini ada dari bang titan itu KBBI itu dari sembilan belas lapan lapan bang sementara penerjemahan Alkitab itu sembilan belas tujuh empat itu sudah iya kan sehingga nanti ya Alkitab itu terus mengalami revisi revisi karena bukan Alkitabnya bukan bukan original teks dari bahasa Ibrani Yunani ini yang kemudian berubah tetapi bahasa Indonesia yang selalu mengalami yang namanya transformasi perubahan kata penyebutan ya kan sehingga Alkitab Indonesia ini ya sampai sekarang itu ada terjemahan baru dua ya nah jadi teman-teman kalau kita lihat di sini dalam penggunaan Alkitab sembilan belas tujuh empat yang digunakan secara luas di tanah air baik oleh umat katolik maupun protestan kata Allah ya karena itu merupakan padanan kata Elohim ya dari sini dasarnya kemudian Eloah dan El dalam Alkitab Ibrani nah kemudian ada beberapa alasan lembaga Alkitab Indonesia tetap mempertahankan kata Allah ini itu yang pertama karena kata Arab ini ya kata Allah dalam bahasa Arab kata Arab itu sepada dengan kata-kata Ibrani yaitu El Elohim atau Eloah begitu ya sehingga kan tetap mempertahankan kata Allah ini karena memang sepanjang kekristian tidak itu merujuk kepada perpenem itu tetap masih dalam pesebutan atau gelar daripada Yod Hefave itu iya kan nah kalau kemudian Bang Ardiansa memaksakan hal ini itu adalah milik Islam sekarang saya mau tanya bagaimana kemudian anda bisa menjelaskan tentang ya kata penggunaan kata Allah pra-Islam misalnya dari penemuan inskripsi namatean ya disitu ada penggunaan kata Allah ya kata Allah itu nanti saya bisa tunjukkan karena waktu saya tinggal sedikit saya bisa tunjukkan penggunaan kata Allah jauh sebelum Islam ada nah nanti itu saya bisa tunjukkan kepada Abang Ardiansa bagaimana anda kemudian menjawab itu orang-orang sebelum Islam di abad ke-6 atau akhir abad ke-6 mereka menggunakan kata Allah gitu nanti silahkan bang untuk eh bagaimana penjelasannya supaya juga teman-teman muslim bisa paham hal itu dan saya juga bisa paham bagaimana kemudian penggunaan kata Allah di situ sebelum Islam lahir nah jadi nah itu karena eh penggunaan kata Allah ini ya tetap dipertahankan oleh lembaga Alkitab Indonesia karena itu tidak merujuk kepada nama Allahnya itu juga kita beda bang ya terakhir ini saya katakan atau juga Allahnya Islam dengan Allahnya Israel dan Kristen itu berbeda ya itu sangat berbeda kenapa karena Allah kami disebut sebagai Allah Abraham Ishak dan Yaakub nah sementara Allah yang disembah oleh saudara Ardiansa adalah Allah atau Tuhan negeri Mekah sesuai dengan yang ditulis ke dalam Al-Quran anda aku hanya menyembah kepada Allah negeri ini begitu jadi bukan negeri apa namanya itu bukan Allahnya Abraham Ishak dan Yaakub atau Yutihvave oke jadi seperti itu ini saya habis waktu saya persilahkan kepada abang silahkan tapi tunggu tandingannya dulu oke sebentar aku buka data dulu ya bentar ya aku buka data dulu ya ntar dulu jangan dimulai dulu nih ntar dulu nanti kita tanding bang ada nanti kalau pas udah mulai ya aduh dulu eh si 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 ini apalah ini mana tadi oke ntar aku juga boleh tanya ya setelah ini ya boleh bang boleh kita oke pokoknya santai aja bang kita kan bukan serangan pengetotan kita ngedikasi aja aku ngotot itu sama penghujat itu diingat-ingat ya diingat-ingat ya temen-temen yang ada di atas maupun di bawah eh di atas cuma game berdua nih di bawah aku ngotot diingat-ingat ardiansa ketika ngotot itu pasti ngelawan sama penghujat kalau nggak gitu orang yang ngoweyel nggak pakai data itu nah coba ya oke aku bak aku coba tadi kan abang bilang Allah sudah ada sebelum Islam eh saya narasikan Allah subhanahu wa taib belum ya nanding ulang dulu terima dulu ya oke nanding ulang dulu ya oke sorry 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 ah abang terima loh udah saya terima kok ah kan baru tep-tep layar temen-temen tep-tep layar tep-tep layar tep-tep layar yang banyak ya yang banyak ya thank you Barakallahu Fikm oke udah ya saya bisa narasikan kalau anda bilang abad berapa tadi bang abad berapa tadi sebelum abad ke-6 lah sebelum abad ke-6 bukan sudah ada pengguna kata Allah sebelum abad ke-6 saya bisa menarasikan Allah subhanahu tahun 262 saya bisa menarasikan ya saya bisa menarasikan Allah itu memang sudah ada sejak Nabi Adam mana buktinya mari kita bukakan Allah sudah ada jangankan abad ke-5 eh mari kita cek silahkan buka Al-Baqarah ayat 37 kemudian Adam menerima Bismillahirrahmanirrahim oke Bismillahirrahmanirrahim kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya lalu dia pun menerima Tuhbatnya siapa yang menerima Tuhbatnya ini dijawab disini sungguh Allah maha penerima Tuhbat maha penyayang siapa ini ternyata yang menerima Tuhbat nih kemudian lalu dia dia ini huruf besar ya dia ini huruf besar dia merujuk kepada siapa ternyata dia ini merujuk kepada yang menerima Tuhbat siapa yang menerima Tuhbat Allah Adam sejak Nabi Adam gak usah pakai inskripsi aneh-aneh kita ini sudah ada sejak Nabi Adam jadi Allah itu memang sesembahannya Nabi Adam begitu loh bahkan anak-anaknya Nabi Adam itu juga mengenal Allah gimana ayatnya coba manalah aku bukti eh aku bukti aku buka dulu kita dulu nah ini sayang waktunya gak bisa di anu ya Aduh ini kutu cepet iki iya nah bisa dihentikan waktunya bang oh diterima dari yang lain Khobil dia Khobil berkata sungguh aku pasti membunuhmu dia Habil berkata sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa ternyata Habil juga kenal Allah oke itu sudah saya jawab sekarang tolong jawab pertanyaan saya gini ya tolong ya tolong saya dijawab menggunakan data saya punya 4 tesis nih berarti Anda juga harus punya 4 antitesis kan begitu kan ya saya punya 4 tesis tesis saya yang pertama adalah dari leksikografi secara umum bukan secara agama secara umum yaitu kamu sebesar bahasa Indonesia saya tadi Anda meneransikan dari ini kan oke saya punya anggaplah ini tahun 1988 memang iya tetapi saya punya 4 tesis jadi nanti Anda jawab tesis saya dengan antitesis ya saya punya Allah disini tertulis nama tesis yang pertama tesis yang kedua di Oxford kamus Oxford Allah ditulis sebagai nama juga tesis saya yang kedua ini kamus umum luar negeri kamus umum luar negeri oke nama juga tesis saya yang ketiga dari kamus sabda orang Kristen Indonesia orang Kristen ini orang Kristen Allah ini sabda kamus sabda ini 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 tunggu ya mana tadi tuh orang Kristen yayasan lembaga sabda adalah yayasan Kristen Indonesia nah saya punya ini tesis saya yang ketiga adalah Allah disebut nama nama bukan gelar oke itu tesis yang ketiga tesis saya yang keempat tesis saya yang keempat coba lihat sini saya punya dari Kristen Arab Kristen Arab sendiri kamus al-muqadda Kristen Arab ya Kristen Arab ya leksikon juga ini menyebutkan hadaismu al-ilah apa definisinya apa artinya inilah nama Tuhan nama juga saya punya empat tesis saya minta tolong empat tesis saya ini tolong dibantah menggunakan anti-tesis yang seimbang artinya seimbang apa kalau saya pakai leksikon tolong dibalas pakai leksikon jadi semua empat-empatnya saya punya leksikon saya nggak minta dari pendapat orang saya minta dari leksikografi ya keempat-empatnya oke saya minta tolong ini dijawab dulu ya jangan kelari kemana-mana jadi biar kita imbang dijawab dulu keempat saya butuh empat karena saya menyajikan empat silahkan ya oke sementara bang ya kita ini dulu ya oke allahu akbar teman-teman silahkan diketik allahu akbar gitu masya Allah terima kasih dukungannya saya baca gitu allahu akbar langsung masya Allah hati saya senang sekali teman-teman muslim di bawah allahu akbar allahu akbar allahu akbar oke lanjut coba diberikan sip siap mana belum ada lelep-lelep kali dia bang sudah saya mintakan sih oke silahkan ya jadi bang ardiansa tadi ada bawah data ya ada empat ya jadi saya pikir itu tetap menguntungkan Anda dengan menggunakan kata itu tetapi sekali lagi tadi yang saya pegang adalah bahwa kekristenan tidak menggunakan kata itu jadi ada tadi membawa aduh kamu sedalam apa kamu sabda ya nah gitu nah ini tentang nama Allah di dalam ini ya disini katakan dalam perjalanan kecil bang mohon maaf bang kecil banget gak kelihatan bang agak-agak deket bang digedein dong jadi maksudnya di zoom di zoom di zoom oh ini terlalu besar ya nah di zoom mantap ya ini dari lembaga apa nama itu dari dari sabda saja ya jadi kalau kita lihat disini tuh itu justru nama Allah itu merujuk kepada YOTEFAV aja YHWH ya jadi seperti katakan di awal juga tadi ya kalau saya nanya Bang Ardian saat tadi itu menggunakan kamus itu ya silahkan saja bang saya katakan tadi bahwa ketika anda menggunakan kata Allah dalam bahasa Indonesia itu pasti tetap merujuk ke nama Tuhan anda tetapi satu hal bahwa seperti katakan tadi anda membawa ya ayat Al-Quran ya ayat Al-Quran bahwa sudah ada penggunaan kata Allah sebelum apa sebelum Islam ada yaitu Nabi Adam yang sekalipun bagi kami tidak setuju ya kalau seandainya Adam itu dikatakan Nabi ya karena makna Nabi itu berbeda antara Islam dan Kristen ya nah jadi ini saya katakan tadi teman-teman sekalian bahwa penggunaan kata Allah itu sudah ada tiga inskripsi Kristen Arab para Islam ya dan ini menggunakan kata Allah ya misalnya ini dari Prasesti Nabatean ya Um Al-Jimal nah ini tahun 265 berasal dari zaman Nabatean akhir dan menunjukkan tanda-tanda keaksana Arab ya jadi ini ya tulisan-tulisannya ya jadi ini pasti Abang Ardhiasa pun gak bisa baca ini karena ini sebelum bahasa Arab yang sekarang ya ini sebelum bahasa Arab yang sekarang nah ini agak sulit bang ya kecuali apa Prasesti Al-Jimal 2 itu sudah mirip ya mungkin Anda bisa pahami di sini saya gak ngerti itu itu karena ini sudah di abad ke-6 nah artinya bahwa sebelum Islam muncul di abad ke-6 itu sudah ada penggunaan kata Allah ya sudah ada penggunaan kata Allah dan penggunaan kata Allah itu tidak pernah merujuk kepada propenem itu selalu mereka menggunakan yang namanya El ya atau Il ya itu adalah sebuah sebutan kepada sesembahan Allah Abraham Isaac dan Ya'ku jadi tidak pernah menggunakan kata Allah di situ sebagai nama nah ini yang kemudian tadi kalau Bang Ardiansa menunjukkan beberapa literasi tadi itu dari apa namanya itu dari kamus Alkitab Sabda ya kan gitu ya jadi itu memang nama nama Allah ya itu diambil dari kata El ya disebut makanya dikatakan kan kata Allah ini kalau misalnya kita lihat disini dari kamus ini ya El atau Allah dalam perbenaran kata kanaan tapi juga dijumpai dalam perjalanan lama ya kadang-kadang dalam gabungan dengan kata lain ya misbetel atau rumah Allah misalnya Elohim ya bentuk yang lebih umum dalam perjalanan lama bentuk jamak menekankan keanggungan misalnya ini ada beberapa ini nama-nama penggunaan itu jadi itu semua sebutan-sebutan misalnya penggunaan kata El Sadai El Gibot kemudian apa Yehova menggunakan kata Yehova misalnya Yehova Rafa Yehova Nisi ini adalah sebutan-sebutan Allah dalam kinerjanya dalam pekerjaannya dalam karyanya ya begitu nah jadi makanya tadi saya katakan memang saya tidak bisa ini ya karena saya kurang juga kalau Bang Diasa kan sudah mempersiapkan semua data-data ini nah kalau saya sendiri yang memang tidak siapkan data itu tapi saya hanya bisa menunjukkan data bahwa penggunaan kata Allah ya jauh ya sebelum Islam ini sudah ada bahkan dari tahun 265 ya itu sudah ada penggunaan kata Allah dalam bahasa Arab karena bahasa Arab itu kan serumpu dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik begitu ya nah sehingga hal inilah yang saya bisa ini ya untuk Bang ini saya masih cari juga tentang itu karena kata Allah itu sebenarnya itu diterjemahkan juga ya menjadi Tuhan ketika kita terjemahkan dari kata Ilahu ya kan Ilahu itu kan menjadi Tuhan sebenarnya ya jadi dalam data bahasa apa yang dikasih oleh Bang Ardiansa tadi itu adalah Al-Quran dan tentu penulisan Al-Quran itu kan ini sudah duluan ada Prasasti Um Al-Jimal ini yang di nama Tian ini sudah duluan ada baru Al-Quran begitu itu saya katakan tadi itu data ini sudah ada ya jadi silahkan kalau memang ada data sebelum ya 265 masa ini silahkan Bang ya kan mungkin Bang Ardiansa sudah Islam menggunakan ketala ini kalau pakai Al-Quran otomatis kan itu kan penulisannya kan setelah Muhammad ya kan begitu ya jadi saya rasa begitu waktu saya juga sudah habis ini waktunya Bang Ardiansa oke oke siap siap Bang siap Bang siap siap Bang udah dimulai siap Bang silahkan diundang diundang saya Bang abang juga bisa mengundang Pak itu oh gitu tapi bisa gimana caranya oke 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 teman-teman tap-tap layar teman-teman oke terima kasih jadi yang pertama abang belum membantah empat tesis saya belum ya saya padahal minta begini nih ini pertanyaan saya ke abang tadi ya ini saya ulangi lagi ya saya ulangi lagi silahkan di screenshot kalau lupa tunjukkan empat literasi yang menyebutkan bahwa Allah adalah gelar Tuhan yang saya minta ini 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 saya block saya kasih warna merah tunjukkan empat literasi yang menyebutkan bahwa Allah adalah gelar Tuhan aku gak butuh sih sebenarnya mau ditunjukkan berasal dari mana itu urusan nanti itu itu gampang gitu kemana dia kok ya lanjut bang lanjut lanjut oh kirain ano yang saya minta yang saya minta itu adalah sesuai dengan narasi Anda gelar Tuhan ini kan narasi Anda gelar ini nah saya minta yang tertulis Allah adalah gelar Tuhan saya minta ditunjukkan bang saya minta ditunjukkan saya gak minta dijelaskan sebenarnya saya minta ditunjukkan aja gitu loh tunjukkan empat literasi yang menyebutkan bahwa Allah adalah gelar Tuhan saya gak minta ke Elohim saya gak minta ke Allah saya gak minta ke Umu Al-Jimal saya gak minta itu saya minta tertulis sesuai dengan perkataan Anda perkataan Anda kan gelar Tuhan gelar ini urufnya apa G-E-L-A-R Tuhan saya minta yang tertulis G-E-L-A-R spasi T-U-H-A-N itu itu yang saya mau itu bukan bukan mau saya sebenarnya ini ini narasi Anda sih kan saya tadi tanya Allah itu nama atau gelar Anda bilang gelar nah ini tunjukkan ya ini sesuai dengan narasi Anda saya minta bukti secara tertulis dari empat literasi yang notabene empat literasi adalah leksikon bukan pendapat pribadi kalau pendapat pribadi saya juga bisa kan nulis nah saya minta tolong empat literasi yang notabene empat-empatnya adalah leksikon empat-empatnya ini adalah antitesis dari tesis yang sudah saya ajukan gitu ya saya minta empat antitesis yang tertulis tulisan G-E-L-A-R spasi T-U-H-A-N kita belum berbicara Allah ada sejak kapan oh enggak materi kita enggak disitu bang materi kita bukan sejak kapan Allah itu ada oh bukan kita belum belum kesitu kalau mau bahas itu boleh nanti sesi kedua lah maksudnya kesempatan yang lain tetapi saya kepingin kepingin tahu dulu ada cebi cep oke ya eh mak malah hilang konsentrasi gara-gara lucep oke ya saya lanjut ya saya minta tunjukkan empat literasi yang menyebutkan bahwa Allah adalah gelar Tuhan saya minta disini G-E-L-A-R saya tadi kan sudah menarasikan Allah itu nama ya mana datanya satu N-A satu N-A-M-A nama Kamus Sabda yang kedua Kamus Besar Bahasa Indonesia Allah N-A-M-A nama dua yang ketiga Kamus Oxford Kamus Oxford ini ini umum bang ini bukan milik agama tertentu umum ini Kamus gitu loh empat adalah N-A-M-A the name bahasa Inggris berarti nama yang kelima Kamus Alkitab Kristen Encyclopedia Alkitab Kristen Al-Mukodas disini tertulis hada ismu ismu nama ternyata ya nama ternyata inilah nama Tuhan nama ternyata bukan nah yang saya minta tunjukkan dimana tertulis Allah adalah G-E-L-A-R sesuai dengan narasi anda ya bukan narasi saya G-E-L-A-R spasi T-U-H-A-N Tuhan saya minta itu saya gak minta sejarah sebenarnya kalau sejarah itu nanti ya bab kedua bab kedua ya saya minta itu karena saya saya menyungguhkan empat literasi nah tesis saya yang empat ini bantah menggunakan antitesis antitesis dari anda yang pertama saya pakai kamus umum bahasa Indonesia umum bukan milik bukan milik agama dua kamus umum bahasa Inggris umum juga internasional malahan yang ketiga kamus Kristen bahasa Indonesia eh kamus Kristen orang Indonesia yang keempat kamus Kristen orang Arab nah itu jadi saya minta empat antitesis empat antitesis sayang saya minta tertulis G-E-L-A-R spasi T-U-H-A-N silahkan woy menang lagi thank you teman-teman yang dibawa Masya Allah luar biasa iya bang Ardiansa menang terus tuh iya Alhamdulillah kan cuman tap-tap layar kan tap-tap layar oke sebentar bang ya yes moderator di bawah ada siapa di bawah ada yang kalau ada yang rusuh di bawah silahkan di mute aja moderator siapa the truth nah mute aja ya silahkan kok saya kok saya jadi kena pelanggaran ya loh lah kok bisa kami telah mendeteksi adanya ketidak oh selama live anda saat ini selesaikan trip oh di verifikasi bro bentar gimana diminta verifikasi oh verifikasi ya itu verifikasi itu bukan pelanggaran the truth lah kok takut nah nanti kita hatuh ada truth ya kita hatuh hayar nanti ya the truth ya oke tunggu dulu the truth tunggu dulu ya gantian 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 antri dong antri ya gak apa-apa lanjut bang bukan-bukan anda maksudnya ada orang lain sabar istat kepada pro penem ya karena karena memang lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan kata Allah itu dengan kata Elohim dan kata Elohim ini kan dalam bahasa aslinya tunggu timernya belum woi timer belum oke oke hahaha lupa lanjut lagi kita ya timer-timer dulu dong timernya belum ya iya ya oke ya oke silahkan iya jadi tadi saya katakan tadi bahwa untuk membantai ulangi lagi ya di sambung Bang diulangi lagi aja biar kan temennya ngulang diulangi lagi aja silakan oke 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 ya jadi tadi saya katakan bahwa untuk menunjukkan data itu sama Bang Ardiansa mungkin saya masih belum dapat datanya ya bukan berarti teman-teman Kristen yang lain tidak punya data ini yang mungkin saya yang tidak punya tapi ini jadi PR seperti Bang Ardiansa bilang tadi bahwa ini menjadi bahan pertimbangan kan gitu nah jadi sekali lagi tadi saya katakan sekalipun tadi Abang bilang bahwa tidak merujuk kepada asal kata Allah itu tetapi kita tidak bisa pungkiri dari situ dalam diskusi ini karena kan penggunaan kata Allah di dalam bahasa Arab itu kan mereka ngambil dari kata El atau Eloah ya kan sehingga ketika orang Kristen Arab bertumbuh ya jadi mereka beralih menggunakan kata Allah itu Nah jadi mungkin dalam penggunaan kamus besar mereka ya dalam bahasa Arab yang menggunakan apa merujuk kepada nama-nama itu ya nama daripada sesembahan daripada umat Islam ya tapi satu hal Bang kenapa saya tetap tidak setuju bahwa itu adalah nama karena dalam Alkitab Indonesia dalam Alkitab bahasa Alkitab Ibrani itu kata Elohim itu kan merujuk kepada jenerik name gitu jadi saya ulang hal itu kenapa karena memang nama daripada Allah Abraham Ishak dan Yaakob itu adalah YHWH yang yang diambil dari tetragrammaton ya kan orang Islam menyebutnya Hassem jadi orang kalau seandainya misalnya Bang Ardiansa bilang bahwa kata Allah ini adalah benar-benar mi daripada Islam maka itu otomatis gugur klaim selama ini bahwa Islam ini menyembah Allahnya Musa Allahnya Ibrahim ya kan kenapa karena orang Israel tidak mengenal kata Allah yang mereka kenal adalah Hassem atau YHWH nah itu dia Bang ya jadi tadi juga saya katakan sama Abang juga bahwa apakah memang ada datang sebelum apa yang membantah prasasti gitu ya eh tiga inskripsi Kristen ini ya pakai tiga inskripsi Kristen Arab ya kan pra-islam itu ya kan ternyata penggunaan kata Allah disitu sudah kian ada jadi kalau seandainya dasar Abang bahwa menggugat lembaga Alkitab Indonesia karena penggunaan kata Allah itu salah dalam bahasa Indonesia harusnya menggunakan kata Elohim saja ya kan jangan menggunakan kata Allah nah ini akan bertolak-belakang kenapa karena ternyata kata Allah ini bukan milik daripada Islam karena jauh sebelum Islam ada di tanah Arab ya di abad ke-6 atau akhir abad ke-6 itu orang-orang Kristen Arab itu sudah menggunakan yaitu ada tadi proses tindabatean ya ini kenapa saya harus mempertahankan hal ini tapi tidak apa-apa Bang karena tadi yang pertama saya tidak bisa bantah ya saya tidak bisa tunjukkan data untuk membantah apa namanya itu eh tesisnya Abang siapa Adian Satadi itu ya karena saya lagi cari-cari juga tapi saya belum temukan tapi mudah-mudahan di sesi berikutnya saya bisa dapat ya buat teman-teman juga yang bisa bantu silahkan ya untuk menunjukkan itu nah jadi ini saja Bang pegangan kenapa orang Kristen kemudian tetap mempertahankan kata Allah nah jadi kalau seandainya Bang Ardiansa bisa juga ya membantah ini ya dari inskripsi Kristen Arab ya para Islam ini ya mungkin lebih bagus karena kalau gunakan tadi ayat Al-Quran mengenai Adam ya saya pikir belum ada Al-Quran di situ Bang di zaman Adam belum ada Al-Quran Al-Quran itu kan setelah Nabi Muhammad barulah ada yang namanya Al-Quran ya jadi tentu datanya tidak menggunakan Al-Quran untuk untuk menjelaskan tentang atau membantah inskripsi ini karena ini dari tahun 265 Bang bahkan yang keduanya saja dari abad ke-6 Masehi dan ini tetap Islam masih belum muncul hanya saja prasesti ini inskripsi ini ya sudah apa namanya itu sudah mirip ya dengan bahasa Arab yang sekarang ini sudah ada kesamaan gitu ya sementara disini sudah dikatakan bahwa sudah ada penggunaan kata Allah yang diambil dari kata El atau Eloah ya yang tentu saja dari kata Elohim itu sendiri nah gitu jadi itu dasar daripada lembaga Alkitab Indonesia asal dicari juga nanti mungkin di sesi berikutnya bisa Bang saya akan cari juga data daripada LAI ya kenapa harus memperkenapa mempertahankan ya kata daripada Allah ini gitu tidak merubahnya menjadi Adonai ataupun Elohim Oke ini habisnya habis banget dikembangkan kepada Bangardian Oke siap mana ini tandingnya Iya aneh ya sudah tekan nggak oke oke mulai match ini gimana nih mulai match gimana nih Iya Oh sudah ya oke 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 udah ya jadi posisi kita itu bukan sedang mencari eh apa namanya akar kata Allah atau Allah bukan sedang mencari dari bahasa mana bukan sedang mencari berasal dari tahun berapa bukan itu yang kita cari diskusi kita kali ini sesuai dengan narasi anda ya saya garis bawah ya sesuai dengan narasi anda makanya kenapa saya saya adalah salah satu orang yang kalau diskusi itu lurus nggak bisa bengkok sama sekali ketika yang dibahas adalah eh sesuai narasi anda apa saya tadi tanyakan apakah Allah itu menurut anda itu gelar atau nama anda jawab gelar itu yang saya garis bawahi gelar ya gelar itulah yang sampai detik ini saya tidak akan lepas dulu sediakan lepas dulu sebelum ada kesimpulan jadi nggak bisa kemana-mana nih gelar ini kita sedang tidak mengupas tentang inskripsi itu itu gampang itu saya bantai itu gampang itu gampang sekali itu tapi kita nggak kesitu gitu loh kita nggak sedang kesitu kalau saya ngikutin kesitu artinya prinsip saya yang notabene lurus tadi jadi bengkok asing nggak mau kesitu dulu itu kan saya udah bilang itu nanti kita bisa di sesi yang kedua dulu sesi yang kedua dulu ya kan sesi yang kedua baru kita bahas asal-usul kata Allah sepakat banget nanti ya sesi yang kedua ya es yang kedua pertemuan kita yang kedua nanti saya akan pakai akun yang pertama biar rame di tempat abang juga biar rame ini kan akun yang kedua ya yang nonton di situ berapa tuh berapa yang nonton tuh Oh sedikit wang 42 orang nah oke nanti saya akan pakai akun saya yang kedua eh akun saya kedua lagi akun yang pertama yaitu yang warna biru ini kan warna merah tuh warna merah yang followersnya mungkin ya nggak sebanyak yang pertama namakan kita itu itu nanti yang kedua Mari kita kita diskusi saya sangat sedia sekali saya sangat mau sekali tetapi porsi kita pada saat ini adalah Allah itu gelar atau nama itu dulu saya punya empat tesis yang menunjukkan Allah itu nama ini bukan dari keislaman ya empat tesis ini bukan dari ke Islam maksudnya bukan dari pihak Islam bukan tetapi satu kamu sebesar bahasa Indonesia adalah dari pihak umum umum ini bukan dari pihak Islam dari umum kedua kamu Oxford umum internasional pula internasional umum yang ketiga dari Kristen sendiri kamu sabda dijelaskan disitu Allah adalah nama Tuhan bukan gelar Tuhan nah itu itu jadi itu atau mungkin kalau anda bingung anda boleh buka Alkitab anda biasanya di belakang Alkitab kan ada kamus betul saya sudah cari di King James King James ya teman-teman saya juga sudah cari di King James coba Mari kita tunjukkan di King James ternyata temen-temen kaget jangan kaget ya temen-temen ya ternyata ketika kita ketik ketika kita ketik kata Allah King James Bible King James Bible Dictionary apa yang keluar nih ya Oke apa yang keluar Allah ya Allah up coba nih ada nggak Allah di sini enggak ada tapi kalau Lord kita ketik Lord ah muncul ya muncul ya tapi kalau kata Allah ini Allah Allah ya Aduh ini muncul apa ini ccccc ini kok kok muter-muter aku kenapa ini ccccc waduh ini kenapa ini tiktok ini kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live Anda saat ini lubang dari tadi ngomong ccc waduh ini ditekan apa ini teman-teman kok muter-muter terus ini itu kalau ada apa namanya itu digeser itunya digeser ada apanya yang digeser nggak ada yang digeser sama sekali ini lho coba ya ccc aduh live Anda akan berakhir 444 kami telah mendeteksi lu apanya yang digeser ini nggak ada yang nggak ada yang aku geser aku screenshot udah screenshot teman-teman ya aku aku akan aku akan apa kalau ini rungkat aku akan apa namanya ya taruh di dididik di dvd ku ya ini loh ini loh loh 174 17 kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan lulu 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 apa ini Wallahi temen-temen Wallahi demi Allah ini ya demi Allah saya tidak berbohong ya ini muter-muter terus belum ada belum ada tanda gini nya belum ada kalau pun saya tadi ada bang punya saya tadi ini gini terus saya gini terus nih ah gue gini terus itu udah Saya kernel lagi Bang gua pada ketika itu biasanya dimulis itu Bang 4 menit 17 detik waduh Cstanden c99 tenggelsek tunggu tunggu tunggu-tunggu tunggu 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 Aduh lah ini ngapain si tiktok ini Uang dari tadi saya ini lho Aktif kok dibilang gak aktif Ini udah aku geser bang Tapi kok masih muter-muter ya Aku udah geser ini bang Ini aku screenshot ya Persoalannya Oke aku udah screenshot temen-temen Jangan dibilang aku kabur ya Aku udah screenshot Oke sebentar ya Aku udah screenshot Orang mau goreng-goreng apa biasa aja Ini udah loh Udah verifikasi untuk melanjutkan Udah udah aku klik disini Kenapa kok muter-muter terus Wahai tiktok Gambarnya ini muter-muter bang Bukan Anu kayak loading gitu loh Waduh Gambarnya udah aku geser bang Udah aku geser Gambarnya udah aku geser Sabar ya Mungkin ini masih loading gitu loh Nah waktunya live akan berakhir 3 menit 37 detik Dari yang Berapa menit yang lalu Waduh Kacau ini Baru juga yang akun 2 ini live Udah lah Kena kayak gini Jadi begini bang Sebelum putus aja Sebelum putus aja Tidak apa-apa Jadi tadi gini Saya hanya bisa berkata bahwa Empat yang abang tunjukkan tadi Menggunakan kamus besar bahasa Indonesia Menggunakan kamus Apa namanya itu Alkitab Kamus bahasa Arab juga Dan lain sebagainya tadi Itu saya pikir gini Itu hal-hal itu Karena memang Dalam Proporsinya saat ini Dengan Sembahan yang ada Ya otomatis Untuk pembuatan kamus-kamus tertentu Seperti lembaga Alkitab Minta lembaga Alkitab Apa KBBI tadi itu Di 1974 Itu KBBI kan belum ada tuh Jadi dasar saya Dan dasar lembaga Alkitab Indonesia juga Tetap mempertahankan kata Allah Karena kata Allah itu Masih sepadan dalam bahasa Kata Allah bahasa Arab Masih sepadan Sebentar bang Sebentar bang Jangan dilanjut dulu lah Boleh saya masih gini loh Ini sama sekali aku gak kelihatan abang loh ini Waduh Aku gak ngeliat abang loh ini Tapi suara saya dengar ya Suara dengar Tapi aku gak ngeliat abang Aku gak ngeliat Jadi Ketutupan ini nih Verifikasi untuk melanjutkan Udah aku verifikasi Gimana coba Tuh udah aku klik-klik Udah aku klik-klik Udah aku klik-klik Laporkan masalah Apa di klik yang mana Gak kena Waduh Kacau Kacau Tiktok Atau kita putus dulu bang Kita putus dulu Yaudah Yaudah putusin dulu deh Yaudah Kita putus bukan cerai bang ya Kita putus bukan cerai ya Waduh gak seru ini Tiktok ini ya Oke lah Kita coba putus dulu Oke putusin aku Coba putusin aku Aku gak bisa Aku gak bisa Entuh apa-apa ini Sebentar Bisa gak saya putusin ya Tiktok Tiktok Tiktok